Oke jadi kalau video kalian udah ada di layer pertama seperti ini Kita langsung aja klik kanan Terus pilih motion tracking Atau teman-teman bisa klik disini aja nih di icon tambah ini Terus ini akan muncul kotak tambah seperti ini Terus ini kita arahkan ke mukanya Terus kita sesuaikan dengan ukuran mukanya Terus kita tekan start tracking Dan tunggu prosesnya hingga selesai Ini bentar aja kok Kalau videonya sebentar ya Kalau videonya lama pasti bakal lama juga prosesnya Terus kita tekan disini ya Kalau udah selesai Ini kita pilih add a mosaic Terus type nya kita pilih nomor 3 Sebenarnya ada banyak tipenya ya Ada banyak nih macamnya Tapi kalau untuk wajah yang paling pas yang nomor 3 ini Terus ini kita arahkan ke mukanya Kita sesuaikan dengan ukuran wajahnya Terus teman-teman bisa naikin intensitas blur nya Kesini semakin besar kotak-kotaknya Tapi yang paling pas itu ya Tadi ya 50% aja Ini kita tekan oke Dan hasil akhirnya bakalan seperti ini Oke Terima kasih telah menonton!